Halo assalamualaikum kembali lagi dengan saya di channel cacaku hari ini saya mau bikin jemilan untuk keluarga di rumah dari buah cempedak yang digoreng tonton terus ya videonya sampai selesai untuk bahan-bahannya ada buah cempedak tepung terigu telur garam dan juga gula pasir ini buah cempedak saya ambil dari satu buah cempedak yang berukuran sedang lalu ini saya pisahkan lagi antara daging dan biji buah cempedaknya satu persatu menggunakan pisau seperti ini ya supaya lebih mudah untuk kita goreng nantinya saya pisahkan sampai selesai ya biji cempedaknya ini setelah selesai kemudian tepung terigu tadi tambahkan garam 1 sendok teh lalu masukkan gula pasir untuk gulanya kalau yang suka manis boleh ditambahkan atau dikurangi lalu tambahkan air untuk airnya ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk supaya adonannya tidak terlalu mengental ataupun tidak kecairannya dan juga untuk takaran tepungnya tadi kita sesuaikan dengan kebutuhan buah cempedaknya sambil diaduk-aduk kalau kurang airnya ditambahkan lagi setelah itu masukkan satu butir telur supaya gorengnya lebih renyah sambil diaduk kembali setelah tercampur rata saya tambahkan sedikit panili sedikit saja kalau ada kalau tidak juga tidak apa-apa kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur untuk adonannya ini tidak terlalu cair dan juga tidak kental ya sesedangnya saja lalu masukkan buah cempedak yang sudah kita pisahkan tadi masukkan satu persatu supaya tidak menggumpal kemudian diaduk biar tercampur dengan tepung setelah itu siapkan minyak goreng lalu panaskan untuk menggoreng cempedaknya tadi goreng cempedaknya ini satu persatu seperti tadi supaya tidak ketebalan dan matangnya juga lebih mudah dan lebih cepat dimasukkan ke minyaknya satu-satu ya kalau sudah cukup jangan lupa sambil dibalik gorengnya ini supaya tidak ada yang gosong sambil dipisahkan satu persatu supaya tidak lengket dengan teman-temannya yang digoreng juga ya sambil dibolak-balik kalau sudah kuning sudah masak semuanya boleh kita angkat kemudian lanjutkan menggoreng cempedaknya tadi seperti tadi dimasukkan satu ke satu lagi sama seperti tadi ya tinggal diulangi saja goreng cempedaknya sampai habis dan selesai semuanya sambil dibolak-balik lagi dan selesai semuanya dan selesai semuanya dan selesai semuanya kalau sudah selesai menggorengnya siap dihidangkan dan dicicipi bersama keluarga di rumah selamat mencoba semoga bermanfaat dan menginspirasi selamat mencoba ya terima kasih jangan lupa dukung channel ini sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi selamat mencoba selamat mencoba